dan bahkan puluhan tahun, ternyata mereka muncul kembali dalam keadaan sehat. Berikut 2 orang hilang misterius muncul kembali versi on the spot. Sebuah berita mengejutkan datang dari Afganistan. Salah seorang anggota tentara merah Soviet, Bakretin Khakimov yang diduga tewas dalam sebuah pertempuran di tahun 1980 lalu, ditemukan dalam keadaan hidup setelah 33 tahun menghilang. Khakimov sempat diklaim hilang dan tewas saat perang. Namun pada kenyataannya, ia terluka dalam pertempuran dan diselamatkan lalu dirawat oleh penduduk setempat. Kini Khakimov telah berusia 53 tahun dan telah berganti nama menjadi Sheikh Abdullah. Keberadaan pria berjanggut ini diketahui setelah ada pencarian yang dilakukan oleh organisasi veteran terhadap 260 tentara merah Soviet yang hilang. Tahun 1993 lalu, Igor Faber mendaki Gunung Tatra di dekat kediamannya di Prokrat, Slovakia. Tetapi setelah pendakian tersebut, ia tidak pernah kembali. Dan tim penyelamat yang mencari selama beberapa bulan mengabarkan kepada sang istri, Renata, bahwa Igor Faber telah hilang dan diduga tewas. Tetapi ternyata 19 tahun kemudian, Igor ditemukan dalam keadaan hidup di sebuah rumah penampungan di Praha, Ceko ketika sedang dilakukan pemeriksaan rutin terkait orang hilang. Tetapi sayang, sang istri Renata yang telah dihubungi polisi menolak untuk menerimanya kembali. Menghilang dan diduga telah meninggal dunia, nasib inilah yang harus dirasakan oleh seorang pria asal Bangladesh, Moslemuddin Sarkar. Hilangnya Sarkar dimulai saat ia memasuki negara India tanpa dokumen yang sah pada tahun 1989. Kemudian ia tertangkap saat berusaha menyeberang ke Pakistan pada tahun 1997, di mana ia dipenjara karena mencoba memasuki negara itu secara ilegal. Sayangnya dari awal perjalanannya di tahun 1989, Sarkar tidak pernah memberitahu keluarganya dan mengira Sarkar telah meninggal dunia. Selama 15 tahun lamanya, Sarkar berada di dalam penjara Pakistan. Ia akhirnya ditolong oleh Komite Palang Merah Internasional dan kembali bebas. Seorang pria China bernama Zhao Zhuohai dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun setelah dituduh membunuh tetangganya Zhao Zenshiang pada tahun 1999 lalu. Di saat Zhuohai tengah menjalani masa hukumannya di dalam penjara, tiba-tiba saja sang korban Zenshiang muncul kembali di Provinsi Henan, China setelah 11 tahun menghilang, yang tentu saja membuat heran pihak kepolisian. Menurut sejumlah saksi mata, melaporkan Zhao Zenshiang tampak melarikan diri dari wilayah tersebut setelah terjadi perseteruan pada tahun 1999 dan berpindah tempat tanpa memberitahu siapapun, sehingga ia dinyatakan hilang dan diduga telah tewas. Pasca ditemukannya kembali sang korban dalam keadaan hidup, ia kepolisian berencana akan membebaskan sang tertuduh Zhao Zenshiang. Diduga telah tewas tertembak, seorang lelaki asal Brazil, Gilberto Marcos Araujo, muncul dalam upacara pemakaman untuk dirinya di kota Alagoin, Has, Brazil. Kejadian ini bermula ketika Gilberto yang bekerja sebagai tukang cuci mobil ini sudah 4 bulan tidak bertemu keluarganya. Dan ketika pihak keluarga mendengar kabar bahwa ada seorang tukang cuci mobil tewas tertembak, pihak kepolisian pun meminta mengidentifikasi jasad korban dan mereka meyakini bahwa mayat tersebut adalah mayat Gilberto Araujo. Tetapi di saat sedang mengadakan acara pemakaman, tiba-tiba saja Gilberto datang dengan keadaan sehat. Ia datang ke acara pemakaman tersebut setelah diberitahu bahwa keluarganya sedang menggelar acara pemakaman. Kontak saja kedatangan Gilberto tersebut membuat sejumlah pelayat yang hadir kaget, pingsan, dan beberapa orang lainnya lari ketakutan. Ternyata jasad yang ada di peti bernama Ginovildo Santos Gama, yang juga bekerja sebagai tukang cuci mobil. Maria Santana, Ibu Gilberto mengakui kejut sekaligus senang, takut ternyata masih hidup. Pemirsa itulah orang hilang misterius muncul kembali versi On The Spock. Terima kasih telah menonton!